Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar atau seperti apa sih landasan dari logika fazi atau logika samar. Pertama, dalam masalah tertentu kadang kita membutuhkan suatu presisi atau keakuratan dalam pengukuran. Dan misal saat kita menembak dengan sasaran tertentu atau mengukur suhu, menghitung banyaknya kendaraan dan lain-lain, itu kita membutuhkan presisi. Nah, presisi sendiri datang dari kompleksitas dari sistemnya. Jadi semakin kompleks suatu sistem, semakin rumit suatu sistem, maka semakin tinggi presisi yang dibutuhkan. Nah, sehingga akibat dari ini, untuk mendapatkan suatu presisi atau keakuratan, kita butuh waktu yang cukup lama dan biasanya memakan biaya yang besar. Nah, dua hal ini kadang ada secara bersamaan, kadang pula ada secara sendiri-sendiri. Nah, sehingga semakin tinggi presisi ini, kadang ada satu saat di mana tidak terlalu berguna, karena dibandingkan dengan waktu atau biaya yang diperlukan. Nah, sehingga, dan kalau kita lihat tidak semua kasus, itu membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, nanti kita akan lihat apa saja contohnya kasus yang di mana, kasus-kasus yang membutuhkan presisi yang tinggi, kemudian kasus mana saja yang membutuhkan presisi yang tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga pada keadaan tertentu, kadang kita dipaksa untuk menerima ketidakakuratan sampai level tertentu. Nah, jadi pada tingkatan tertentu, kita menerima ketidakakuratannya, tapi pada dengan toleransi tertentu. Nah, kemudian kita lihat contoh kasus. Yang pertama, kasus yang membutuhkan presisi. Nah, di sini contoh pertama adalah penembakan laser beam ke angkasa. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, di sini ada laser beam yang ditembakkan ke satelit terdekat. Nah, ini contoh yang saya ambilnya adalah dari smithsonianmach.com. Nah, tujuannya adalah, penembakan laser beam ini adalah tujuannya untuk, kalau ini contohnya adalah digunakan untuk melihat situasi dari bulan. Nah, caranya itu adalah laser beamnya ditembakkan ke satelit. Kemudian dari satelit ini, diharapkan nanti laser beamnya itu kembali, ada reflektor di sini, nah kemudian laser beamnya itu akan kembali lagi ke bumi. Nah, sinyal yang kembali, laser yang kembali ini digunakan untuk meninterpretasikan keadaan bulan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah lama sudah dilakukan, nah ini contohnya. Nah, kalau kita lihat, penembakan ini tentu saja membutuhkan presisi yang tinggi. Jadi, harus benar-benar tepat kena ke reflektornya, sehingga ini tidak bisa main-main. Jadi, memang presisinya harus sangat pas ya, harus tinggi. Sehingga kalau tidak tinggi, maka bisa jadi laser beamnya itu tidak kena ke reflektor yang ada di satelit, sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah, contoh yang lain itu memasang komponen sampai akurasi tertentu. Nah, ini contoh kita melihat sirkuit ya. Nah, ini contoh saja kita tidak bisa main-main mengenai akurasi saat kita memasang sirkuit, contoh pada motherboard gitu ya, motherboard komputer. Nah, itu tidak bisa sebarang kita meletakkan jalur-jalur, jalur sirkuitnya ya, sehingga ini butuh akurasi yang tinggi. Kemudian begitu juga ada yang namanya elektron beam. Elektron ya, bukan bohong. Elektron beam. Nah, elektron beam ini, salah satunya di sini ada ilustrasinya, banyak sekali aplikasinya ya. Ada untuk pengelasan, ada macam-macam ya. Nah, ini juga kalau misalkan untuk tujuan tertentu itu memang membutuhkan presisi yang tinggi. Jadi, kalau salah kan tidak kena di mana tujuannya dia ditembakkan laser beam-nya. Nah, sehingga ini juga membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, selain kasus-kasus di mana ada dibutuhkannya presisi yang tinggi, ada juga kasus di mana presisi yang tinggi itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan di sini mengharuskan ada presisi tinggi, itu kesannya berlebihannya. Sehingga nanti justru menghabiskan waktu atau memakan biaya. Ya, contoh yang paling mudah itu adalah saat memarkir mobil. Nah, di sini kita tidak harus presisi tinggi seperti contohnya harus 2 meter, 1,5 meter dari mobil sebelah sini, kemudian 1 meter dari mobil yang sebelah sini. Terus harus berapa senti dari garis belakang, dan harus berapa senti dari garis depan, itu tidak harus seperti itu. Pokoknya tidak kena mobil sebelah kiri-kanan dan pas di sini tidak masalah. Nah, sehingga ini tidak terlalu dipresisikan. Kemudian sama saat kita memundurkan truk gandeng kadangannya, atau mobil gandeng ya. Jadi kan tidak harus kita putar sekian derajat setirnya, harus sekini derajat setirnya tidak. Yang penting bisa pas lurus ya, seperti itu bisa pas belok. Jadi tidak terlalu presisi. Kemudian yang lain adalah navigasi mobil di jalan raya. Nah, sama kalau di jalan raya kan tidak harus kita menetapkan berapa jaraknya, berapa meter dari mobil yang kiri, berapa meter dari mobil yang kanan, berapa meter dari mobil yang depan, terus kalau belok harus kecepatannya berapa, itu tidak ada. Jadi yang penting sesuai aturan dan tidak menabrak mobil yang lain. Nah, sehingga ini juga tidak membutuhkan presisi. Begitu juga contoh yang lain, itu adalah kontrol lalu lintas, contohnya di perempatan begini ya. Nah, kalau di sini contohnya tidak harus kan, misalkan sudah peluma kendaraan sekian banyak, baru lampu merah, begitu tidak. Jadi kan, pokoknya memang kalau terlalu padat, ya sudah padatnya mungkin sudah sampai berapa, ya sudah itu diatur, gitu di lampu merah yang mana, lampu hijau yang mana, seperti itu. Jadi, tidak harus dengan jumlah kendaraan tertentu, harus difikskan, misalkan harus sudah 50 kendaraan, maka harus di stop jalur yang sebelah sini, katakan gitu. Nah, begitu, tidak, tidak, tidak perlu. Nah, sehingga, ya contoh yang lain adalah AC otomatis ya, air conditioner yang otomatis. Nah, ini juga tidak perlu membutuhkan presisi yang tinggi, maksudnya otomatis di sini adalah, tidak perlu harus sudah sekian orang, terus akan naik, akan turun suhunya, kemudian sudah sekian orang, pokoknya misalkan diukurnya kepadatan ruangan, gitu ya. Kalau ruangannya, kepadatannya mungkin sudah dari sekian sampai sekian, maka mungkin suhunya diturunkan, didinginkan sedikit. Kemudian, kalau misalkan sudah lengang, maka dinaikkan dan lengangnya, dan kepadat, memperkirakan tidak harus sudah sekian persen, gitu, tidak. Jadi, dengan rentang tertentu, dipakai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah ada mesin cuci. Mesin cuci juga sama, kita kan tidak harus sampai mencucinya, sampai harus kadar kotornya sudah sampai sekian persen, tidak harus begitu, kan. Ya, pokoknya sudah bersih, ya sudah tidak diukur, kan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, sehingga, karena kita di beberapa kasus, kita tidak terlalu membutuhkan keakurasian atau keakuratan, maka kita perlu mengeksplorasi ketidakakuratan ini. Bagaimana sih kita menggunakannya, bagaimana kita merumuskannya, mengaplikasikannya di tempat. Merumuskan matematisnya, kemudian mengaplikasikan hasil itu. Sehingga nanti, ketika kita menggunakannya, kita bisa mendapatkan low cost atau waktu yang relatif singkat dalam prosesnya. Atau kedua-duanya. Nah, sehingga, nah, satu cara yang umum digunakan untuk mengeksplorasi atau merumuskan ketidakakuratan, itu dengan menggunakan logika samar atau logika fuzzy. Nah, sehingga nanti, inilah tujuan dari kuliah kita, bagaimana nanti di logika fuzzy itu kita belajar bagaimana mengeksplorasi dan merumuskan secara matematis ketidakakuratan. Nah, untuk kemudian kita aplikasikan. Nah, contoh aplikasi yang mungkin sudah banyak digunakan orang untuk logika fuzzy, ya, yang setelah perumusan dari ketidakakuratan, itu contohnya adalah sistem diagonosa tingkat stres. Nah, ini ada beberapa metode, ya, yang digunakan, dari yang memdani, kemudian yang menggunakan neural network, ada yang genetik algoritm, tapi pada dasarnya adalah, ide utamanya adalah logika fuzzy. Nah, kemudian, ya, ini digunakan untuk memendiaunosa tingkat stres seseorang. Kemudian ada juga penentuan level resiko pada produksi, ya, contoh kalau misalkan kita memproduksi, punya, punya produksi, misalkan produksi air. Nah, di situ kan kita lihat ada beberapa faktor kegagalan mungkin, ya. Ya, misalkan, human error produksinya, kemudian misalkan tutup gelasnya tidak, tutup airnya tidak pas, atau mungkin kemasannya tidak pas, atau misalkan air, kualitas airnya tidak, tidak bagus. Nah, itu tuh bisa kita ukur mana saja faktor kegagalan yang punya level resiko tertinggi dan diurutkan, gitu ya. Jadi, itu menggunakan logika fuzzy juga. Nah, sehingga nanti bisa pada produsen itu bisa mengukur mana, memprioritaskan mana faktor kegagalan yang perlu diperbaiki lebih dulu, berdasarkan level resiko yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan eksplorasi lebih dalam bagaimana merumuskan logika samar, logika fuzzy, kemudian menerapkannya pada beberapa kasus aplikasi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas extensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.